Anda kembali di kabar petang, pemirsa kita lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan pengamat sepak bola. Di sini ada Bung Hardiman Koto dan ada Bung Bambang Nurdiansyah, mantan pemain timnas dan juga saat ini sebagai pelatih. Dan kita langsung tadi ke Bung Bamb Nur, ini kita bertanya soal lini depan dari timnas U23 kita ini seperti apa? Bamb Nur, Anda melihatnya karena salah satu yang harus juga dipersiapkan adalah kekuatan striker kita untuk melakukan strategi menyerang, tidak hanya bertahan tadi Anda katakan. Ini seperti apa? Ya, pasti Jordan kan harus memenangkan pertandingan ini sore, atau besok ya sore. Artinya, pasti BK agak terbuka karena harus menang, berurut saja dia tersisi. Nah, situasi ini bisa kita manfaatkan, jangan saja bertahan. Kita tetap menyerang, tetapi sekali lagi, ini pertahanan kita, saya pikir Santayong sudah tahu apa yang harus dilakukan, lebih bagus lagi karena ketika dia menyerang untuk memenangkan pertandingan, ada celah-celah yang bisa kita manfaatkan. Kalau kita, kalau ditanya bagaimana yang penyerang-penyerang kita, itulah salah satunya kita, di lija kita, itu kan striker atau penyerang itu banyak didominasi pemain asing. Padahal potensi-potensi lokal sebenarnya, anak-anak muda kita sebenarnya punya potensi itu, kalau saya melatih, anak-anak muda kita itu banyak striker yang berbakat sebenarnya. Tapi ketika pelatih itu dituntut, pelatih di lija dituntut untuk berprestasi, dan pemain asing juga diperbolehkan, tidak ada pilihan gitu. Kita, kita hire pemain asing. Nah, pemain muda kita yang punya potensi tadi, kalau dia tidak dimainkan atau jarang main, potensi yang ada akan berhenti di situ. Bukankah kompetisi itu sebetulnya untuk mengasah pada pemain untuk bisa meningkatkan kualitas dia? Karena kompetisi itu kan, kalau di mukanya pemain atau asli lah, kompetisi itu, nah kalau mereka punya potensi bagus, berhenti di situ, tidak jarang dimainkan, ya berhenti sudah sampai di hidup. Nah, ini salah satu juga, apa namanya, kendala buat tim nasional kita, tetapi belakangan ini sebetulnya banyak muncul pemain-pemain muda yang punya potensi. Jadi, mudah-mudahan Santayong terus beri kesempatan mereka, pemain-pemain muda kita ini, kalaupun di club mereka jarang main, pertanyaan-pertanyaan internasional, uji coba, segala macam, itu bisa juga meningkatkan kemampuan atau potensi yang ada pemain muda kita, terutama pemain depan. Baik. Nah, sekarang kita ke Bung Hardiman. Anda melihatnya, Sintayong ini kan gemar melakukan perubahan. Bagaimana komposisi star line-up kita saat ini untuk menghadapi Jordania? Anda melihatnya mulai dari lini depan, tengah, dan belakang ini seperti apa? Saya melihat di lini belakang, tidak ada pilihan, tetap. Oke. Ada Hernando Ari di bawah mistar, dua back sayap, ada Fajar Faturaman di kanan, pertama Arhan di kiri, di tengah ada Ferrari bersama Kapten Rizky Rido. Di depan mereka ada Justin Hupner, ini kekuatan yang sangat mengbirakan buat kita. Dan dua di tengah, saya melihat ada nama yang sangat asik, Ivar Jenner, dia kembali. Dia kembali akan berduet dengan Marcelino Ferdinand. Di depan, Witan di kanan, di kiri kemungkinan Schroer kembali akan dipakai sebagai starter. Di tengah ada Rafael Streich. Inilah komposisi terbaik yang dimiliki oleh Sintayong, bagaimana dia bisa memaksimalkan partai yang sangat penting, sangat menentukan versus Jordania. Dan kita melihat bagaimana ada banyak nama di Saps, ada Hoki Caraka, belum berani mainkan. Ada Ramadhan Senanta, kembali bisa bermain. Saya pikir seperti itu. Dan kemungkinan besar Indonesia juga akan keluar menyerang. Tapi tentu ekstra waspada, ekstra hati-hati. Karena kita juga tidak mau dicolong, di fast break oleh Jordan. Dan kita kecolongan dengan gol yang juga menyakitkan buat kita. Saya pikir inilah saatnya buat Indonesia, best performance, dan muncul sebagai tim pertama yang bisa tiba di perempuan final dalam sejarah sepak bola Indonesia di PL Asia Under-23. Yang menarik dua nama. Saya tertarik dengan dua nama. Ada Ivan Jenner yang sempat terkena kartu merah dan dapat memperkuat di timnas U23 melawan Jordania. Berikutnya ada Justin Hoopner, yang juga sangat sibuk di Osaka dan terus memperkuat timnas saat ini. Anda melihat dua nama ini seperti apa? Saya lebih memfokuskan kepada Justin Hoopner. Ini anak luar biasa. Dia sudah memperjelas bagaimana kecintanya untuk tim nasional Indonesia. Hari Rabu sore, dia masih main untuk Cerezo Osaka. Melawan Morioka dalam piala J-League. Habis main, dia terbang ke Doha. 11 jam 55 menit. Betul, hampir 12 jam. Dan itu hanya terbang. Belum prosesi menuju bandara. Belum prosesi keluar dari bandara di Doha. Dan dia langsung ke stadion. Dan di stadion ganti baju. Dan bertarung selama 28 menit. Plus 11 menit extra time. Luar biasa ini. Dan saya agak topi untuk Justin Hoopner. Bagaimana dia menjelaskan kecintanya untuk Indonesia. Sebentar lagi, versus Jordania. Dia akan tampil sebagai starter. Dan dia tentu akan memberikan yang terbaik. Dia adalah preman dalam ternyata kutip untuk tim nasional Indonesia. Sebentar lagi, dia akan menjadi bukti penting bahwa Indonesia butuh pemain-pemain yang menjelaskan cinta totalnya. Buat skuad Garuda. Baik. Kalau untuk Ivan Jenner sendiri, seperti apa? Jenner, kita tahu. Dia terusir dengan kartu merah. Beberapa detik masuk di babak kedua. Untuk sebuah kartu merah yang sangat layak dipertanyakan. Tapi dia keluar tanpa ada protes yang berlebihan. Dia absen satu partai melawan Australia. Dia menyaksikan kemenangan Indonesia melawan Australia dari tribun. Dia ke lapangan, memberi ucap selamat. Dan hari ini, sebentar lagi, dia akan menjadi pemain penting buat skuad Indonesia. Dan Jenner juga kelas. Sama seperti Hapner, sama seperti Marcelino, dan banyak nama lain di skuad Indonesia. Tapi untuk lini serang kita kan banyak orang yang bilang bahwa penyelesaian akhirnya ini tidak mulus. Ini Anda melihat seperti apa? Apakah juga dari lini tengah yang kurang suplai bola ke depan atau seperti apa? Ada banyak temuhan di sini. Boleh jadi soal suplai dari second line yang tidak begitu optimal. Tetapi dengan kehadiran Hapner, bagaimana dia bisa tampil sebagai satu pemain penting. Yang berperan vital untuk skuad Indonesia. Boleh jadi, Ivar Jenner dan juga Marcelino itu lebih fokus dalam mengalirkan bola untuk para pemain yang beredar di lini depan. Pertanyaannya, seberapa hebat Rafael Shrub bisa keluar dengan penyelesaian yang optimal. Boleh jadi, kemungkinan hoki caranya dimainkan oleh Sintayong. Boleh jadi, Ramadan Sananta dimainkan oleh Sintayong sebagai starter. Apapun, itu urusan Sintayong. Kita akan menjaksikan bagaimana duel maun Jorlandia. Itu benar-benar satu duel yang bikin kita tenteram. Asik! Ya, jadi dari obrolan kita hari ini bersama Bung Hardiman, juga bersama Bung Bambang Nur Dianshani, pada optimistis peluang Indonesia menghadapi timnas U23 Jordania ini sangat besar untuk kita menang. Nah, sekarang kita prediksi skor. Bung Hardiman kira-kira berapa-berapa Indonesia melawan timnas U23 Jordania? Dan Bung Banur juga prediksi skornya berapa-berapa? Nah, timnas U23 melawan timnas Jordania. Silahkan, dari Bung Hardiman dulu. Saya tidak suka dengan... Prediksi skor nggak begitu penting ya? Karena apa? Karena ini urusannya adalah prediksi. Tetapi, kalau harapan... Kalau harapan, saya berharap Indonesia menang. Baik. Skornya tipis. Berapapun. Tapi Indonesia menang. Baik. Harapannya Indonesia menang, walaupun hanya dengan skor tipis. Siap. Itu dari Bung Hardiman. Silahkan, Bung Banur. Bung Banur, masih dapat mendengar suara kami? Baik, baik. Ya, jadi itulah tadi ya harapan kita bahwa besok malam, timnas Indonesia U23 dapat mengalahkan ya, bukan hasil alimbang, tapi mengalahkan timnas U23 Jordania. Dan dapat melaju ke babak selanjutnya. Dan kalau lolos ke quarterfinal, ini juga adalah sejarah. Baik. Bung Banur, harapan untuk timnas Indonesia seperti apa, Bung Banur? Silahkan. Saya pikir, berapapun skornya, yang penting kita harus lolos dulu. Baik. Mau 1-0, 2-0, bahkan draw pun kita yang penting lolos gitu. Dan seperti Bung Hardiman katakan tadi, kalau kita lolos ini sebuah prestasi besar menurut saya. Baik, terima kasih Bung Banur telah bergabung bersama kami, dan juga Bung Hardiman Kotot telah bergabung bersama kami, menyampaikan pendapatnya, dan tentu semua berharap Indonesia dapat mengalahkan Jordania di Piala Asia kali ini. Dan pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menggelar halal-bihalal di kediamannya di Widya Chandra Senayan, Jakarta Selatan. Apa yang dibicarakan, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Kabar Petang.